Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa. Senang sekali saya Adrianti Sulaiman kembali hadir memperbahar informasi Anda dalam program Berlin News. Pemirsa kembali Polres Parepare mengungkap kasus pencurian di wilayah Polsek Soreang Senin 12 Juni 2023 di Markas Komando Polres Parepare dengan menghadirkan tersangka dan juga barang buktinya. Dan pemirsa berikut ini cuplikan laporan reporter Kalma dan pengungkapan kasus pencurian di gudang JNT oleh Polres Parepare. Ya pemirsa TV Peduli hari ini Polres Parepare melalui Polsek Soreang akan mengungkapkan kembali kasus pencurian di mana kasus pencurian kali ini diamankan pelaku di gudang JNT yang merupakan juga pekerja dari JNT itu sendiri. Dan untuk ini hari ini pengungkapan kasus akan digelar di Polres Parepare di mana menghadirkan pelaku dan juga barang-barang bukti hasil dari curiannya di gudang JNT. Dan untuk itu kita akan ikuti bersama seperti apa ekologi dari kasus pencurian ini. Press release, salah satu pengungkapan kasus yang dilakukan oleh penyidik Polsek Soreang. Pengungkapan kejadian ini berawal dari adanya komplain dari salah satu pelanggan pengguna jasa JNT bahwa pesanan barangnya belum bisa sampai di rumah pelanggan tersebut. Akhirnya dia komplain ke direksi atau perusahaan JNT yang terletak di jalan H.E. Marsat, kelurahan bukit, kelurahan bukit tindak. Atas itu kejadian, jadi perlu saya jelaskan bahwa ini JNT sudah ketiga kalinya mengalami kejadian yang sama. Jadi ada tiga pelanggan yang mengkomplik ke JNT bahwa barangnya sampai sekarang belum sampai dan barang yang dipesan belum sampai. Itu dimulai sejak bulan April, ada di bulan Mei, satu kejadian di bulan April dan dua kejadian di bulan Mei. Akhirnya karena merasa dirugikan, direksi JNT sudah berupaya semaksimal mungkin mencari barang tersebut tapi tidak ditemukan. Akhirnya dia membuat laporan polisi di Polsek Soreang dengan nomor polisi LP16 bulan 6 tanggal 24 Juni 2023. Atas dasar laporan polisi inilah kami...